hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys and welcome back to my channel pada video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana caranya mengatasi baterai yang cepat habis ataupun boros di miawe 11 di semua HP Xiaomi nah hal ini saya alami ketika saya mengupgrade dari miawe 10 ke 11 nah tentunya ini akan sedikit mengecewakan bagi kalian terutama buat para gamer ada biasanya kalian bermain game lebih lama tetapi ketika kalian mengupgrade ke miawe 11 baterai lebih boros hingga akan sedikit mengecewakan bagi para gamer nah di video kali ini saya akan menjelaskannya Bagaimana cara mengatasinya tapi sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe dari kalian akan bermanfaat bagi channel ini Oke bila kalian sudah subscribe kita lanjut nah disini kalian bisa cek versi miawe di tentang telepon di pengaturan kalian nah ini adalah versi miawe 11 kalian bisa lihat Nah kalau sudah kalian cek dan miawe 11 saya akan menunjukkan beberapa settingan untuk mengatasi baterai yang boros kita ke yang pertama nah untuk caranya pertama kalian bisa ke setelan kemudian tampilan tingkat kecerahan di sini kalian kalian hilangkan yang otomatis kalian non-aktifkan kemudian kalian atur kecaraan yang cukup rendah guys kira-kira segini untuk menghemat baterai apabila kecerahan kalian tinggi otomatis akan menguras baterai lebih banyak udah di sini ada kalian mengaktifkan mode gelap guys lihat nah disini selain kalian tampilannya lebih enak tentunya akan menggunakan baterai lebih sedikit guys nah selanjutnya kalian Scroll ke bawah ke menu bar status kalian klik kemudian disini kalian non-aktifkan yang kecepatan koneksi dan bila berlalu kalian bisa menonaktifkan notifikasi hal ini dapat menyebabkan hemat baterai karena mengurangi penggunaan RAM yang dapat menyebabkan banyak aktivitas di latar belakang nah itu untuk settingan yang pertama kemudian kita lanjut ke setelan yang kedua nah pertama kalian ke setelan kemudian kita ke layar kunci nah disini kalian non-aktifkan untuk yang angkat untuk bangunkan ketuk layar dua kali untuk bangunkan nah ini dapat menyebabkan RAM lebih longgar ya guys karena untuk mengaktifkan fitur ini membutuhkan RAM yang berjalan di latar belakang guys nah kalau kalian sudah setting kita bisa kembali nah itu adalah untuk settingan yang kedua kita lanjut ke settingan yang ketiga nah untuk settingan yang ketiga ini masih sama di setelan kemudian kalian Scroll ke bawah ke menu suara dan ketaran disini kalian Scroll bawah lagi kemudian non-aktifkan untuk ketaran-ketaran yang ini ini guys kemudian disini kalian bisa matikan juga nah ini sudah mati semua Oke nah atau lebih tepatnya kalian bisa mengaktifkan mode Ning atau mode apa disini namanya Oh mode jangan ganggu guys nah kalau kalian sudah setting kita lanjut ke setelan terakhir nah pertama kalian bisa ke setelan kemudian Scroll ke bawah ke menu baterai dan performa nah disini kalian aktifkan penghemat baterai dan nyalakan optimisasi setiap saat guys atau kalian bisa aktifkan optimisasi setiap jam ya untuk menghemat baterai kalian kalian juga bisa mengaktifkan penghemat aplikasi dan kalian juga bisa memantau aktivitas yang memakan baterai lebih banyak kalian bisa atur untuk penghemat baterai jadi kalian bisa sesuaikan sendiri untuk penghemat baterai aplikasinya yang mungkin lebih boros di aplikasi kalian kalian cari aja aplikasi yang memakan baterai lebih banyak dan atur untuk penghemat baterai ya kurang lebih seperti itu untuk settingan saat ini ya guys mungkin ada settingan selanjutnya Oke jangan lupa klik tombol subscribe and like bye 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 bye